Intro Vin Diesel adalah aktor dengan nama Asri Mark Sinclair yang memulai karir aktingnya melalui film Sapping Private Ryan sebagai pemeran pembantu pada tahun 1998 karirnya melejit setelah namanya naik dalam film XXX dan tentunya franchise The Fast and the Furious yang sampai sekarang sudah memiliki 8 film Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit dan untuk kali ini kita akan membahas soal 10 film yang dibintang oleh Vin Diesel dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan langsung saja mari kita masuk ke nomor 10 The Passifier Apa jadinya jika seorang tentara disuruh mengasuh 5 anak yang berbeda umur? Sutradara Adam Seigman tampaknya menjawab pertanyaan ini dengan film berjudul The Passifier Vin Diesel berperan sebagai senwap yang ditugasan untuk mengurus 5 anak di rumah mereka setelah ayahnya meninggal yang mengagetkan ternyata rumah tersebut memiliki rahasia pemerintah yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah dengan menggabungkan komedi dan aksion film ini berhasil membuat film yang cukup layak ditonton The Passifier dapat dikatakan sebagai film yang tidak terlalu ambisius namun cukup untuk mengisi waktu luang terutama bersama keluarga film yang tayang pada tahun 2005 ini memiliki rating sebesar 5,6 Babylon 8 Film selanjutnya adalah film Vin Diesel yang dirilis pada tahun 2008 film ini memiliki latar waktu di masa depan dengan segera teknologinya yang sangat canggih dalam Babylon 8, Vin Diesel berperan sebagai seorang tentara layaran yang bernama Turob yang ditugaskan untuk melindungi gadis bernama Aurora dari ancaman ternyata Aurora diburu oleh sektes sesat yang diambil organya premis yang cukup menarik ini ternyata tidak dieksekusi dengan baik oleh Babylon 8 film bergenre fiksi ilmiah ini menempatkan karakter Turob sebagai orang yang tidak begitu menarik dan alhasil film ini pun kehilangan momentumnya meski begitu Babylon 8 tetap layak dicoba oleh para penggemar film Vin Diesel sedangkan di IMDB sendiri Babylon 8 memiliki rating sebesar 5,6 Man Apart film selanjutnya bercerita tentang balas dendam seorang agen BNN yang kehilangan nyawa istrinya akibat ulah bos drag kartel scene Vetter yang diperanggai oleh Vin Diesel mengambil perhatian dalam keseluruhan film Man Apart menjadikan kisah balas dendam yang diperlukan akting yang memukau dari Vin Diesel dan kawan-kawan terlepas dari ceritanya yang biasa Man Apart tetap layak ditonton karena penyutra darahnya dari F. Gary Gray yang memiliki ciri khasnya tersendiri dan tentunya film ini tidak sekali baik kalian yang menggemari film bertemakan balas dendam Man Apart adalah film dengan rating 6,1 Guardian of the Galaxy Film dalam rutan ketujuh ini merupakan salah satu film superhero yang dirilis pada tahun 2014 Film ini menggambungkan 4 karakter yang tidak biasa menjadi satu tim yang akhirnya menyelamatkan dunia dari anak buah tenas Peran Vin Diesel sendiri pun sebenarnya dalam film ini tidak terlalu besar Hadir sebagai alien pohon berbadan raksasa Groot hanya bisa mengatakan 3 kata yang khas yaitu I am Groot Sempat ada wacana bahwa Vin bakal memiliki peran lain dalam Marvel Cinematic Universe yaitu Blackboard dalam film Inhumans Meski ternyata berakhir gagal namun penampilan humorisnya tetap dapat dinikmati dalam film Guardian of the Galaxy Film ini memiliki rating sebesar 8,1 The Last Witch Hunter Pada tahun 2015 film berjudul The Last Witch Hunter dirilis Film ini memiliki tema petualan fantasi yang bercerita tentang usaha pemburu penyihir yang berusaha melawan kuasa jahat Vin sendiri berperan sebagai Calder yaitu pemburu penyihir terakhir yang pernah ada Film marahan dari Black Esner ini akan menyajikan aksi petualangan yang cukup menghibur The Last Witch Hunter memang bukan sebuah film yang spesial namun cukup untuk menghabiskan waktu luang terutama jika kalian menggemari akting dari Vin Diesel Pokoknya film ini cukup sekali bagi kalian yang menggemari seri bertema fantasi seperti Underworld The Last Witch Hunter adalah film yang tayang pada tahun 2015 dan memiliki rating sebesar 6 Film selanjutnya menceritakan tentang dunia luar angkasa yang penuh dengan kejahatan Ridik sendiri merupakan salah satu tokoh anti-hero yang berjuang mencegah necromonger untuk membasmi umat manusia Ridik mungkin adalah salah satu seri fiksi ilmiah yang diperankan selain Guardian of the Galaxy Film yang memiliki atar kelam ini memiliki cerita yang sangat khas Karakter Ridik sendiri mungkin merupakan salah satu tokoh Underworld yang pernah diperankan oleh Vin Diesel dan sebagai info, film ini merupakan sekuel dari Peach Black pada tahun 2000 dan sekaligus prequel dari film berjudul Ridik yang dirilis pada tahun 2013 Film yang tayang pada tahun 2004 ini memiliki rating sebesar 6,7 Boiler Room Di samping mengerjakan Peach Black, ternyata Vin juga memerankan film bergenre crime ini Film ini sendiri bercerita tentang seorang yang tidak lulus dari perguruan tinggi dan menitik karirnya sebagai broker Meski jalan lurus menanti, namun ia menyadari bahwa ada yang salah dari pekerjaannya Vin Diesel sendiri di sini berperan sebagai Chris Ferrick yang tidak memiliki peran besar dalam film ini Meski begitu, Boiler Room adalah film dengan cerita yang padat dan juga jajaran aktor muda yang potensial seperti Ben Affleck maupun Vin Diesel Boiler Room mempunyai rating sebesar 7 Find Me Guilty Siapa sangka bahwa Vin Diesel bisa berperan juga sebagai mafia Dalam film Find Me Guilty ini, ia membuktikan kebolehannya dalam berperan sebagai gangster klastery Film yang mengadaptasi kisah nyata ini merangkum kasus sidang Jackie Dinosio yang berlangsung selama 21 bulan lemanya Film yang memakan banyak durasi di ruang sidang ini tentunya bukan film action yang seperti biasa Vin Diesel perankan Namun performa actingnya di sini jauh dari kata biasa Vin berhasil menangkap esensi dari karakter Jackie yang humoris namun juga keras Dan naskah yang ada pun membuat film ini sangat menyenangkan untuk diikuti bagi kalian pengeluaran film berdasarkan kisah nyata Find Me Guilty di IMDV sendiri memiliki rating sebesar 7 Triple X Image Vin Diesel sebagai aktor film action tentunya tidak tiba-tiba hadir begitu saja Triple X adalah salah satu film dimana namanya mulai melejit sebagai nama besar di film action Vin disini berperan sebagai Sander Cage yaitu seorang mantan atlet olahraga ekstrim yang berubah menjadi agen rakses setelah ia direkrut secara tiba-tiba Dalam film ini Sander harus melewati banyak cobaan dan tentunya aksi-aksi ekstrim yang memompak adrenalin Film ini sempat dibuat sequelnya pada tahun 2005 hanya saja S-Cube yang menjadi aktor utama di film itu Dan pada tahun 2017 Vin kembali menjadi Sander Cage dalam film berjudul Triple X Return of the Sander Cage Film ini memiliki rating sebesar 5,6 The Fast and the Furious Dalam film di urutan pertama ini kalian akan menyaksikan seorang polisi undercover yang ditugaskan untuk menjatuhkan sindikat balapan liar Film yang penuh action ini jadi ajang pertama Vin Diesel sebagai Dom Toretto yaitu seorang karakter yang tegas dan juga pemberani Dalam film-film selanjutnya Dom pun akhirnya berkerjasama dengan O'Connor yang diperangkan oleh Paul Walker Hingga akhirnya Dom pun harus berpisah dengan O'Connor di film Furious 7 Kabarnya film ke-9 dari franchise ini pun akan dirilis pada tahun 2020 The Fast and the Furious memiliki rating sebesar 6,7 Dan itu adalah 10 film Vin Diesel terbaik versi 7 menit Kalau favorit kalian kira-kira nih yang mana? Langsung tulis aja di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video terbaru dari 7 menit dan jangan lupa nantikan list-list berikutnya Terima kasih telah menonton!